Dan ini kita akan membahas tentang Indra Bekti. Ngomongin Indra Bekti ya, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya dunia siaran radio. Karena ia merupakan salah satu penyiar yang udah cukup lama nih menekuni pekerjaan tersebut. Lalu seperti apa perjalanan dan awal mula karir Indra Bekti sebagai penyiar hingga dikenal seperti saat ini? Menjalani pekerjaan dengan hati, itulah yang dilakukan oleh Indra Bekti pada pekerjaannya. Meski sudah menyandang predikat artis yang cukup populer, bapak dari dua anak ini tetap menjalani profesinya sebagai penyiar radio. Ditemui Tim Entertainment News, pria multi-talenta yang biasa disapai in bag tersebut berbagi cerita tentang awal dirinya menjadi penyiar radio. Sebenarnya kalau untuk menjadi penyiar itu sendiri, emang dari hati ya, dari hobi-hobi dan kemudian juga pekerjaan. Kalau kita kerjakan dengan hati itu pasti mau diapain juga kayaknya gak akan pernah bisa berhenti. Sampai itu, sampai gak dipakai lagi mungkin ya atau mungkin kita juga sampai bosen lah gitu. Dari tahun 2000 ya, siaran radio gitu, dari umur 24 gitu kayaknya disitu. Sangat bagus sekali untuk kita melatih kalau kita pada saat menjadi host atau jadi MC, jadi presenter ya di TV atau di off-air-off-air gitu. Itu melatih banget cara olah pikir kita untuk bisa membuat berimajinasi, membuat orang jadi lebih menarik ya apa yang kita informasikan. Jadi ada tantangan disitu untuk kita membuat orang tuh untuk stay ya sama kita gitu, untuk bisa tuh gimana sih untuk orang mencintai cara siaran kita gitu ya. Ini audisi ya, pembukaan gitu ya, pembukaan untuk radio, di tes kan, tes suara dulu awalnya. Tes suara, pas lagi tes suara, lolos tes suara bagus. Terus, terus apa namanya, di tes mungkin imajinasi ya, tes imajinasi tes siaran waktu itu yang ngetes aku, Utia Kasim, ya Almarhum Indra Savera. Itu yang ngetes aku tuh ya. Coba katanya, kamu bawain apa acara ceritanya. Akhirnya lolos ke babak selanjutnya gitu kan, jadi penerimaannya tuh disaring, disaring, disaring. Nah, aku masuk lah training, training selama tiga bulan gitu deh, training tiga bulan. Jadi, karena ini radionya, radio baru banget gitu, radionya baru banget, belum ada penyiarnya gitu, dan emang dicari. Jadi aku nih kalau misalkan keterima, kata Mutia Kasim, kamu adalah penyiar pertama radio ini gitu. Ada penawar ini kayak tantangan tersendiri, karena emang pengen banget dari dulu, jadi penyiar tuh pengen ya. Karena dari dulu tuh masih kecil, suka demang banget dengerin radio-radio gitu, sandiwara radio. Jadi kadang-kadang suka nyerekam-nyerekam sendiri gitu. Peninggar tercinta, AMKN bagian kedua akan kami putarkan untuk Anda gitu. Jadi zaman dulu nyerekam sendiri, denger sendiri gitu, kayak orang gila. Udah akhirnya, apa namanya, jadi gila beneran. Sub indo by broth3rmax